Badan Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika menyatakan adanya suhu udara yang panas di wilayah Indonesia karena tiga hal, yakni kurangnya awan untuk menahan sinar matahari, posisi matahari yang tepat berada di garis katulistiwa, dan adanya angin yang mengembuskan udara kering dari Australia. Dengan kondisi ini, pihak BMKG mengimbau agar warga menambah air minum untuk menghindari dehidrasi dan tidak terlalu beraktivitas di luar saat siang hari. Suhu udara yang terasa panas di wilayah Indonesia disebabkan karena tiga hal di antaranya, awan yang kurang menahan sinar matahari, posisi matahari yang tepat berada di garis katulistiwa, dan adanya angin yang membawa udara kering dari wilayah Australia. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ketika acara peresmian shelter yang berisi alat seismograf yang berguna untuk mengamati gempa bumi dan dapat memberi peringatan dini tsunami di wilayah yang terdampak bencana alam. Dwi Korita menunturkan suhu di Bandung mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan suhu terpanas berada di wilayah Makassar yang mencapai 39 derajat Celcius. Dengan kondisi ini diharapkan masyarakat menambah air minum untuk menghindari dehidrasi, serta mengurangi aktivitas di luar saat siang hari. Kondisi ini akan terjadi hingga musim hujan tiba yang diperkirakan akan terjadi pada bulan November.